Ada objek mirip tangan hantu membentang di ruang angkasa. Jemarinya yang nyeremin seolah meraih awan merah terang yang terlihat mirip lava cair ruang angkasa. Udah kayak di adegan film-film sci-fi kan? Tapi fenomena ini memang beneran ada. Struktur tangan ini terbentuk setelah bintang raksasa runtuh dalam redakan supernova besar. Lalu, redakan ini melahirkan bintang baru yang memancarkan energi superkuat hingga membuat serpihannya berputar-putar di sekitar redakan. Dan akhirnya, terbentuklah tangan misterius. Tangan superjumbo ini membentang sejauh 150 tahun cahaya. Sedangkan struktur mirip lava yang diraihnya itu sebetulnya cuma awan gas besar. Kelihatannya memang nyeremin ya. Tapi objek ini nggak membahayakan sama sekali kok. Asik! Akhirnya kamu bisa tidur nyanyak lagi kan setelah tahu fakta ini? Ada juga bintang misterius di langit sana yang sinarnya berubah-ubah. Objek ini dinamakan sebagai bintang tabby. Dan sinarnya meredup pada interval yang nggak beraturan. Jangka waktunya juga nggak bisa diprediksi. Dari sekian banyak teori yang berseliwaran, ada yang nyebutin kalau fenomena ini disebabkan oleh hujan meteor atau malahan interferensi di luar angkasa. Klaim soal hujan komet seketika terpatahkan. Debu komet yang menghalangi cahaya akan pudar setelah beberapa bulan. Tapi bintang tabby cuma memudar perlahan sampai puluhan tahun. Jadi, timingnya nggak sesuai. Fenomena ini juga nggak mungkin disebabkan oleh suatu planet. Karena nggak ada planet besar yang mampu menghalangi cahaya bintang sampai sebanyak itu. Setelah bertahun-tahun berspekulasi, para ilmuwan akhirnya bisa menjelaskan alasannya. Cahaya yang berubah-ubah ini ternyata disebabkan oleh debu luar angkasa. Ada cincin debu yang mengelilingi sang bintang dan seringnya menghalangi pancaran sinarnya selama beberapa saat. Di hari ke-8 misinya pada tahun 2019, rover bulan milik Tiongkok mengamati temuan aneh di sisi jauh bulan yang tentunya telah menyedot perhatian banyak orang. Saat menafigasi jalur di sekitar kawah bulan, rover ini mendeteksi objek misterius di sel satu kawahnya. Wujud objek ini mirip gel berwarna dan nggak pernah terdeteksi sebelumnya. Pokoknya kelihatan sangat aneh dengan warna hijau tua dan berkilau mirip perlian. Setelah setahun menganalisis materi asing berukuran 50x15 cm ini, para ilmuwan bisa menyimpulkan kalau efek berkilau-nya itu dihasilkan dari kaca. Di ruang angkasa, bahan ini biasanya berasal dari sisa tabrakan bulan yang meleleh. Jadi kemungkinan besar, materi ini berasal dari komet atau batu yang menabrak bulan kemudian meleleh. Bisa juga sih kalau materi aneh ini sebetulnya cuma batuan cair. Tapi para ilmuwan nggak begitu yakin. Objek tersebut cuma dijepret dengan cahaya rendah dan ada juga faktor lain yang mempengaruhi kualitas gambarnya. Sampai sekarang pun, kita belum mendapat jawaban pastinya. Wah, lihat tuh. Ada timun raksasa yang lagi terbang melintasi galaksi kita. Objek ini tiba-tiba muncul di situ. Dan nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Benda luar angkasa mirip timun ini sebetulnya batu yang sangat panjang. Dan menurut perkiraan ilmuwan, panjangnya lebih dari 1 km. Tapi lebarnya cuma 165 meter. Karena bergerak super ngebut, objek ini nggak terikat oleh gravitasi matahari. Jadi kemungkinan besar, ia terbentuk di luar tata surya kita. Para ilmuwan juga nggak bisa memastikan umur objek ini. Diperkirakan, ia mulai memasuki tata surya kita pada era Victoria. Tapi belum ada yang bisa menjelaskan tempat asalnya. Pasti kamu sudah sangat familiar dengan informasi yang nyebutin tata surya kita punya 8 planet. Ada 9 sih, kalau kamu juga menyertakan Pluto. Namanya memang sudah tercoret dari kakak tata surya kita beberapa tahun silam. Tapi informasi ini bisa aja berubah lagi. Di tata surya kita, bisa saja ada dunia misterius yang belum tersingkap. Dan ilmuwan menyebutnya sebagai Planet Nine. Lokasi planet yang belum terdeteksi ini kemungkinan lebih jauh dari Neptunus. Kelihatannya memang ada sejumlah orbit misterius di area tersebut. Dan planet ke-9 ini bisa saja berlokasi di situ. Kalaupun memang ada, planet ini diperkirakan 10 kali lebih besar dari bumi dan kala revolusinya terhadap matahari minimal 10.000 tahun. Sedangkan jaraknya lebih dari 200 kalinya bumi. Planet ini sangat sulit dideteksi karena fotonya juga sulit diambil. Pada tahun 2019, 30% areanya diperkirakan ada di lokasi yang telah dicari. Dan minimal, diperlukan waktu 2 tahun lagi untuk menjelajahi area sisanya. Oke lah, berarti kita masih perlu nunggu kepastiannya. Gelombang radio misterius yang memancar ke bumi telah berhasil bikin para ilmuwan kebingungan. Pancarannya terjadi secara tiba-tiba dan prosesnya masih belum bisa dijelaskan karena cuma berlangsung selama sepersekian detik. Sinyal aneh ini pertama kali terdeteksi pada tahun 2007. Dan sejak saat itu, mereka belum juga mendapatkan pencerahan. Gelombang ini kemungkinan berasal dari luar galaksi Bima Sakti yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Untuk sampai di galaksi kita, sinyal dari tempat sejauh itu pasti telah memancarkan energi yang sangat besar setiap detiknya. Bahkan lebih besar dari total energi yang dipancarkan matahari selama 80 tahun. Sebagian besar dari sinyal ini cuma muncul sekali sehingga proses identifikasinya jauh lebih mudah. Tapi semuanya berubah sejak tahun 2017. Jadi, pada bulan Agustus, ada satu sinyal yang terdeteksi sampai 93 kali. Kejadian ini kemudian mematakan spekulasi soal sinyal yang cuma disebabkan oleh peristiwa acak sebanyak satu kali. Dan sampai saat ini, kita masih belum tahu penyebab munculnya sinyal ini. Pada tahun 2014, NASA telah mengambil foto matahari super unik. Ada badai medan magnet berenderang yang bikin matahari kita kelihatan mirip Jack O'Latter. Fenomena ini dijepret pada tanggal 8 Oktober dan kemungkinan disebabkan oleh kawasan aktif. Jadi intinya, cahaya dan energi matahari di area ini lebih tinggi daripada area lain. Karena itulah, matahari kelihatan lebih menyala. Ada berkas sinar yang membentuk dua mata, satu hidung dan satu mulut bergerigi yang tersenyum. Tapi semua itu cuma kebetulan kok. Dan nggak ada manusia gabut sekalipun yang mau bikin hiasan labu segede itu di luar angkasa sana. Ya kan? Sekelompok, kominat luar angkasa telah mengamati objek mirip sendok di permukaan Mars yang setengahnya tertutup oleh debu. Mereka mendeteksi objek ini setelah foto dari rover Mars dirilis. Kesannya kok misterius banget ya? Padahal itu cuma trik cahaya. Setelah diteliti, objek itu ternyata cuma sebongkah batu tua. Ilusi bayangan di dalam foto telah membuatnya kelihatan mirip sendok. Masa iya sih? Di dekatnya juga ada piring raksasa. Ada bola mata kosmik yang melayang-layang di antara bintang. Ukurannya sangat besar dan diameternya mencapai 1060 km. Satelit Saturnus yang bernama Tethys telah jadi primadona di kalangan peminat antariksa. Satelit bundar ini punya kawah besar mirip bola mata antar planet raksasa. Di dalam kawahnya juga ada sejumlah tonjolan yang kelihatan mirip iris. Di antara 60 satelit Saturnus nggak cuma Tethysclo yang kelihatan aneh saat diamati dari bumi. Malahan, Prometheus kelihatan mirip kentang. Atlas, mirip roti pita hangat di restoran Yunani. Dan Mimas, mirip pesawat ruang angkasa yang dinaiki para penjahat. Ada objek ini juga, mata kucing raksasa di ruang angkasa. Nama resminya, NGC 6543. Agak panjang dan kurang nyeni-nyeni ya. Kebanyakan orang sih lebih mengenalnya dengan sebutan nebula mata kucing. Objek ini merupakan salah satu nebula yang pertama kali ditemukan. Seperti nebula lain, nebula mata kucing juga terbentuk oleh bintang yang meluruhkan lapisan gas luarnya. Gas ini melayang-layang, kemudian menghasilkan struktur yang menawan. Bintang menembakkan lapisan gas ini tiap 1.500 tahun, kemudian membentuk lapisan debu baru yang sangat estetik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!